Terima kasih. Gua kan udah bersihin semuanya. Gua harus nunggu Ayu dan cari tahu apa yang ditemukan polisi. Ada apa, Syah? Enggak, aku mau ketemu sama Ayu. Kenapa, Kak? Melafikan kakak, Ayu. Sebenarnya kakak gak mau ngasih tahu ke kamu. Tapi ini penting. Dan kakak yakin kamu butuh kejelasan soal Andrew. Kak Basha? Kok diam aja? Yuk. Tadi polisi ke rumah kakak. Dan polisi ngebahas Andrew. Andrew? Terus dia gimana, Kak? Andrew masih belum ketemu, Yuk. Cuman polisi bilang dia nemuin spare part motornya Andrew. Kakak gak tahu itu spare partnya punya Andrew atau bukan. Makanya kakak ke sini, Buat ngajak kamu kontor polisi. Buat mastiin itu semua punya Andrew atau bukan. Spera part? Emang motornya Andrew ditemukan dalam keadaan gak utuh? Yuk, kakak juga masih belum tahu pasti soal itu. Mendingan kita cek aja ke kantor polisi. Tapi Andrew baik-baik aja, kan? Dia gak kenapa-napakan, Kak. Kok motornya bisa ditemukan dalam keadaan gak utuh? Yuk, kamu tenang dulu. Tenang dulu. Ya. Kita cek dulu bareng-bareng ke sana. Kita pastiin itu punya Andrew atau bukan. Oke? Iya, Yuk. Kamu pergi aja, ya. Pak, kamu tenangin diri kamu. Dan kamu berdoa terus, ya. Semoga Andrew gak apa-apa. Iya, Kak. Aku pergi dulu, ya. Iya. Silahkan dilihat, mbak. Apa benar? Ini stang milik saudara Andrew. Kenapa motornya Andrew bisa sampai kayak gini? Iya. Ini... Ini stang motornya Andrew. Kak. Iya, Yuk, Yuk. Andrew, kenapa kau bisa motornya kayak gini, Kak? Kamu tenang dulu. Tarik nafas. Tenang, tenang. Kamu yakin di punya Andrew? Aku yakin. Aku hampir tiap hari naik motor dia, Kak. Kamu motornya bisa sampai kayak gini, Kak. Andrew, kenapa? Sudah, sini, sini. Kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Jangan mikir macem-macem. Polisi kan masih nyuli dikit. Aku takut, Andrew. Kenapa-napa, Kak? Memahamin aku, Andrew. Semenjak kamu hilang, aku malah ngecariin kamu. Aku malah ngepeduli. Sebaiknya baju ibu aku sumbangin ke orang-orang yang membutuhkan. Ini kan baju yang suka ibu pake waktu ibu hamil Arsian. Maafin aku ya, ibu. Aku gak bisa mempertahankan Arsian di rumah ini. Tapi aku akan tetap berusaha bawa Arsian pulang ke sini lagi. Aku janji. Aku gak akan ninggalin adik-adik lagi, ibu. Anak ibu. Sini, Seng. Akhirnya pulang juga. Ini Kak Pasya sama Kak Adis ya. Lama banget ngajakin aku jalan-jalan. Jadi mulai sekarang, apapun yang kita hadapin, kita harus sama-sama. Kita ini kan keluarga. Kecil, besar masalahnya. Jadi kita hadapin sama-sama ya. Sini, anak ibu. Masuk. Dis. Ada tamu yang nyariin lo di depan? Tamu? Uuuh. Selamat siang, Mbak Adis. Saya Norman, pengacara yang ditunjuk oleh Pak David. Masih inget? Inget. Saya disini mau nyerahin berkas. Jalan berkas ini lengkap dan detil terkait hak asuh penuh Pak David atas anaknya, Arsian. Loh, gak ada. Arsian itu harus tinggal sama keluarganya. Sama kakak-kakaknya. Pokoknya Arsian harus tinggal disini. Kerti. Mending Bapak pulang. Bilangin tuh sama Om David. Bilang sama bos lo. Dengar ya, Pak. Sampai kapanpun, saya akan mempertahankan Arsian untuk tetap tinggal disini sama saya. Saya akan tetap melanjutkan proses hukum ini. Lo mau pergi apa enggak? Gue bilang pergi-pergi. Pergi enggak lo? Gua sebacot ya lo? Awas ya lo balik lagi! Udah, Dis. Lo tenang aja. Kalau misalkan dia tadi balik lagi, kita lawan. Kamu tolong jaga rumah ya. Aku mau nyelesaikan masalah ini. Enggak, gue ikut. Gue mau lawan juga tuh orang. Kalau perlu, kita bawa paksa aja deh. Arsian deh rumah bokapnya Pasha. Enggak usah biar aku aja. Dulu ringgap, Pak. Kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Andrew. Ya bisa aja motornya Andrew ditaruh disitu atau ketinggalan atau dicuri orang. Bisa aja kan? Kita mikir yang positif aja dulu yuk. Jangan mikir macam-macam. Aku egois, Kak. Semenjak Andrew pergi, aku malah marah aku nyalahin dia terus. Padahal ternyata selama ini dia butuh bantuan aku, Kak. Dia butuh pertolongan kita. Tapi aku malah egois. Ya, Fi, yuk. Pak, kak ngerti. Kamu pasti sedih banget dan ngerasa bersalah karena ini. Tapi mendingan kita pulang dulu biar kamu lebih tenang. Ya? Tapi, Kak. Motornya Andrew sampai kayak gitu. Ya, tapi sampai sekarang Andrew belum ada kabar, yuk. Udah, mendingan kita sekarang mikirnya yang positif-positif aja dulu. Jangan mikir yang macam-macam. Oke? Ya? Pak, izin saya pamit. Pulang dulu ya, Pak. Baik. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terhati-hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada Ayu enggak? Ah, enggak ada, Pak. Semua lagi pada keluar. Keluar? Kemana? Kalau tadi sih, tadi nyusunin Om David. Kalau Ayu dijemput Pasya mau ke kantor polisi. Ke kantor polisi? Ke kantor polisi mau ngapain? Ada info soal Andrew, Pak. Ya, semoga kabar baik deh. Ada kabar apa ya soal Andrew? Gue kan udah bersihin semuanya. Gue harus nunggu Ayu dan cari tahu apa yang ditemukan polisi. Ya udah. Saya ada urusan sama Ayu. Boleh saya tunggu di sini, Pak? Oh? Boleh. Silahkan masuk. Ya, kasih. Apa? Apa? Adisri dan demannya mengusir saya. Kita harus cepat bergerak ini, Pak. Mereka enggak akan menyerah dengan gampang. Aduh, itu anak bener-bener ya. Tidak berubah dari dulu. Sangat keras kepala. Pokoknya saya tidak mau tahu. Teruskan ini semua. Maksud Om apa ya? Kirim pengacara ke rumah saya? Arshan itu anak kandung Om Adisri. Om lebih berhak. Dan Om bisa pastikan, Om akan jauhkan dari kakak dirinya. Mau itu kamu, mau itu Ayu. Om tidak peduli. Om akan jauhkan dari kakak dirinya. Mau itu kamu, mau itu Ayu. Om tidak peduli. Saya lebih berhak atas Arshan. Om lupa. Gimana dulu ibu memperjuangkan Arshan? Saya akan tetap bawa Arshan pulang, Om. Karena saya mau menjalani amanah ini. Saya tidak mau mengecewakan ibu. Kalau ibu masih hidup, ibu pasti akan kecewa sama kamu. Kamu ninggalin Arshan begitu saja. Arshan itu masih kecil, Adisri. Butuh perlindungan kakak-kakaknya. Dan saya bisa pastikan, Arshan harus sama saya, tidak sama kakaknya. Yang tidak sama sekali bertanggung jawab. Adisri. Emangnya Arshan tahu keluh kesah kamu? Arshan tahu masalah kamu? Tidak, Adisri. Arshan itu masih kecil. Paham kamu? Cukup ya, Om. Kita udah gak perlu lagi bahas tentang siapa yang salah atau apa yang salah. Kita udah bahas ini tadi. Saya cuma mau Arshan pulang. Tidak. Ya? Pak David, semua sudah berkumpul. Rapat akan segera dimulai. Ya oke. Pokoknya saya tidak mau perdebatan ini lagi. Arshan tetap di saya. Titik. Silahkan pulang. Kamu harus meeting. Kita belum selesai, Om. Gak ada hal yang harus diperdebatkan lagi. Arshan tetap di rumah, Om. Titik. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.